Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi sore saya minta pendapat teman-teman untuk dibikin apa sisa rambutan ini ada beberapa teman yang menyarankan untuk bikin manisan atau asinan nah sekarang saya akan bikin asinannya ini saya kupas dulu kulitnya kemudian akan saya keluarkan bijinya ya terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan terima kasih banyak nah jadi seperti ini saya akan lakukan sampai semua rambutannya terkupas nah ini sudah selesai saya kupas semuanya kemudian ini saya akan cuci pakai air panas ini supaya getahnya juga hilang terus terima kasih nah ini sudah selesai kemudian saya siapkan 7 buah cabai rawit tambahkan sedikit garam lalu ini saya uleg jadi uleg kasar saja kalau tidak suka pedis bisa dikurangi cabai rawitnya kemudian saya masukkan dalam panci kemudian saya tambahkan 300 ml air atau kurang lebih 1 cangkir lalu saya masukkan 3 sendok makan gula dan 1 sendok makan asam cuka lalu ini saya rebus sampai mendidih nah kemudian biarkan dulu sampai dingin menunggu air rebusannya dingin disini saya siapkan 1 buah jeruk ini jeruk nipis diiris diiris sesuai selera saja nah lalu masukkan ke dalam mangkok rambutan ditata sesuai selera saja dan siram dengan air cabai rawitnya cabai rawitnya nah ini sudah jadi tinggal dimasukkan ke kulkas biar lebih segar oke terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati